Apa hukumnya berjabat tangan dengan mencium tangan Baik itu anak atau istri Atau anak didik Dengarkan Berjabat tangan ada sunnahnya Ada sunnahnya Mencium tangan pun itu ada keterangannya Boleh dibolehkan dalam syariat kita Tetapi nanti ada pengecualian-pengecualian Dengarkan Berjabat tangan boleh Mencium tangan boleh Kenapa? Karena ada delil Karena ada hadis Janggung atau sungkan untuk melakukannya Salamah bin Aqtua Meriwayatkan pada hadis yang sahih Bahwa Bayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku pernah atau kami Membaikat diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memungkirinya Tidak melarangnya maksudnya Sudah cium Boleh cium tangan Tua yang karena kita kehormati Ke ibu karena kita menghormatinya Guru karena kita menghormatinya Maka ikhwan fillah Rahimani wa rahimakumullah Dengarkan Oleh Zahid Ibn Abbas Berkata Zahid Kepada Ibn Abbas Apa kata Zahid Wahai Ibn Abbas Mari aku Menenteng Membimbing kudamu Membimbing kontamu Oh gak usah Kata Ibn Abbas Maka Zahid berkata Demikian kami diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menghormati orang yang berilmu Lalu apalagi Sambil membawa Unta daripada Ibn Abbas Zahid berkata Wahai Ibn Abbas Arini yedek Coba kau perlihatkan tanganmu kepadaku Begitu diperlihatkannya Begitu diperlihatkan kepadanya Maka Dikeluarkan oleh Ibn Abbas Lalu kemudian Zahid Langsung menciumnya Ia berkata kepada Ibn Abbas Hakadha Demikianlah Amarana An-naf'ala Bi-ahli bayti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah kami diperintahkan Untuk menghormati Ahlul baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ikhwan Filah Rahimahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahimahualaikum Allah Kalau mencium tangan itu Karena menjunjung tinggi Dan menghormati seorang guru Boleh-boleh aja Karena sebuah penghormatan Atau menghormati orang tua Karena kasih sayang Itu boleh-boleh aja Kita lanjutkan Bahkan Abu Ubaidah pernah mencium Tangan Umar Waqala tamim Hadha min sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadha minas sunnah Ini adalah perbuatan daripada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waqala an-nawawi Akan tetapi Al-Limam an-nawawi katakan Jika ada orang yang mencium tangan seseorang Karena kayanya Ghinahu Au syawkatuhu Au jahahu Karena ketenarannya Karena kekayaannya Karena kehebatannya Dari maksudnya Karena dari sisi dunianya Fahadha makruhun syadidun Maka ini sangat dibenci sekali Lihat dulu Siapa yang mau dicium tangannya Kalau kita cium tangan nenek Berarti karena kasih sayang Menjunjung tingginya Kalau kita cium tangan ibu Berarti karena kasih sayang Bukan karena berlebih-lebihan menghormatinya Kalau kita cium tangan guru Karena itu Berarti karena kita ingin betul-betul menghormati ilmunya Tapi kalau kita mencium tangan orang kaya Apa tujuannya? Dunia Mengikuti mencium tangan orang yang terkenal Apa tujuannya? Dunia Jadi kalau hal yang demikian itu Maka kata al-imam al-nawawi Dalam mensyarak hadith ini Itu tidak terpuji Itu satu keburukan Maka tinggalkan Bahkan Ketika penjelasan tentang ini Dipertanyakan kepada Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani Dan Muhammad bin Salih al-Saymin Maka beliau katakan Mencium tangan orang Salih pun Boleh-boleh aja Tetapi Tidak boleh Terus menerus Takut Kemudian menjadikan diri kita Fanatik Kepadanya Atau kemudian Menjetuhkan kepada Perbuatan syirik Jadi kalau ketepatan Mencium sekali Ya sudah Jadi jangan Ketemu cium lagi Ketemu ustaz Cium tangan lagi Ketemu ustaz Cium tangan lagi Ustaz baru habis makan Pecel lele Nah sudah Salah Jadi jelas ya Kepada kiai Kepada guru kita Boleh Karena penghormatan ilmu Kepada nenek Kepada mamang Kepada wawak Boleh Karena penghormatan Sebagai kasih sayang Kepada ibu Kepada saudara Karena Itu dibolehkan Akan tetapi Kepada orang Karena tidak ada hubungan Apa-apa dengan kita Melainkan karena dunia Itu Dibenci Sekali Ikhwan Fillahirrahmanirrahim Pertanyaan berikutnya